Pasca penembakan Sabtu dini hari, situasi Mako Brimob Subden 3 Detasmen B Pelopor berangsur normal. Bahkan pada minggu pagi, garis polisi sudah dicabut. Minggu pagi, situasi pos penjagaan Mako Brimob Subden 3 Detasmen B Pelopor di Purwokerto berangsur normal. Meski begitu, sejumlah personil masih berjaga di gerbang keluar masuk kompleks maku. Kaca di pos penjagaan yang berlubang dan pecah belum diperbaiki. Namun pada minggu tepat pada pukul 10 pagi, garis polisi yang kemarin terpasang telah dilepas. Hingga kini belum ada pernyataan resmi dari kepolisian Resor Banyumas terkait aksi penyerangan pos jaga Mako Brimob ini. Polda Jawa Tengah juga masih terus mendalami peristiwa penembakan ini. Selain itu, Polda juga membentuk tim untuk menyelidiki kasus penembakan. Peningkatan keamanan juga terus dilakukan. Sebelumnya, pos penjagaan di Markas Brimob Subdan 3 Detasmen B Pelopor Purwokerto ditembaki orang tak dikenal Sabtu dini hari. Akibat insiden ini, seorang anggota Brimob yang berjaga bernama Bripka Imam Santoso alami luka karena terkena peluru.